Kegiatan pertambangan atau perkebunan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan ekosistem. Sebagai upaya pelestarian lingkungan, dengan adanya reklamasi diharapkan mampu memperbaiki ekosistem yang rusak. Sehingga reklamasi kegiatan pertambangan dapat memperbaiki kondisi lahan yang rusak dalam satu kawasan hutan. Hal itu disampaikan Bupati Barito Utara Kalimantan Tengah Nadal Syah melalui asisten 3 Fausul Risma saat kegiatan konsultasi publik Paskatambang PT Berkat Bumi Persahada BBP Site Desalemo di salah satu hotel jalan di Kamuka. Dengan dalam merehabilitasi ekosistem yang rusak, dengan merehabilitasi tersebut diharapkan akan mampu memperbaiki ekosistem yang rusak. Sehingga dapat kulit mendekati atau bahkan lebih baik dibandingkan kondisi semula. Dan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan reklamasi lahan. Sementara kuasa Direktur PT BBP, Soekarjo menyanggupi apa yang menjadi tanggung jawab pihaknya dalam melaksanakan reklamasi terhadap lokasi tambang. Paskatambang adalah dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan reklamasi. Oleh karena itu perlu adanya beberapa tahapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi akhir. Menurutnya tujuan melaksanakan reklamasi Paskatambang adalah untuk menerima beberapa masukan dan menampung beberapa aspirasi masyarakat sekitar tambang. Dari Muara Tewe, Tim Liputan Batra TV mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.